Mungkin karena saya kan menikah dengan pria yang lebih muda kan? Iya yang lebih muda ya. Berapa tahun lebih muda maaf mbak? Sedikit sih cuma 26 tahun. Apa? Jadi kenapa sampai akhirnya kok itu susah untuk bisa menerima kenyataan bahwa kamu sudah 60 tahun? Bukan cuma di 60. Di 40, di 60 juga nggak terima. Karena kan saya fashion model. Lo nggak bisa keluar dengan jelek gitu. Nggak boleh. Matching harus dari atas sampai ke bawah. Nggak percaya diri itu kayaknya bagian daripada salah satu penyakit saya deh. Kok aku nggak kayak dia, nggak kayak dia. Aku pernikahannya nggak punya anak. Kok aku nggak bisa kayak orang lain menikah sampai tua. Kalau boleh meminta sama Allah, masih pengen nikah lagi nggak? Hai guys. Jumpa di kamar comel. Celotnya Melanie. Dan kali ini seperti biasa dong. Aku membawa salah seorang teman yang aku akan menunjukkan rumpi-rumpi. Rumpi sih nggak ya. Ngobrol-ngobrolnya paling nggak ya. Ini idola aku. Zaman aku. Dari awal-awal masukin dalam dunia entertainment. Beliau juga senior banget deh. Sampai sama-sama di kamar comelnya dia. Mbak Henni dari Amru. Hai hai. How are you Mbak? Panggilannya Hen, Henny, Mbak Dar. Dar tuh nggak enak ya. Semacam kod Dar gitu. Panggilannya apa sih Mbak Henni? Iya boleh. Tapi biasa teman-teman panggilnya apa? Bunda. Tapi Bunda. Itu kalau Bunda mungkin kalau yang ini kali ya. Yang muda-muda. Makin aktif ya Bunda. Tapi panggilannya apa Mbak? Teman-teman panggilnya Hen. Hen. Oke. Mbak Henny dari Amru ini buat teman-teman yang pastinya tau deh ya. Bahwa beliau ini adalah aktris dan juga model senior ya. Melang-lambuan dari tahun 1900-an guys ya. 90-an awal-awal kayaknya ya Mbak. Awal karir ya apa? 91 tuh mulai. 91 guys. Mulai. Iya kan. Sekarang masih jadi pemain sinetron. Iya dong. Terus politikus juga. Wow. Pernah. Pernah menjadi politikus. Tapi nggak really-really politikus sih. Tapi nyemplung-nyemplung sedikit pernah ya. Banyak. Bisnis juga. Oke. Kalau politik dulu kenapa bilangnya cuma di permukaan doang Mbak? Kenapa saat itu akhirnya apakah mencalonkan atau apa Mbak? Iya mencalonkan. Mencalonkan untuk jadi anggota DPR. Anggota DPR. Goal atau nggak kan? Dua kali. Dua kali. Dua periode. Dua periode. Jujur aku tuh mengundang Mbak Henny. Aku DM langsung loh. Iya. Pengen ngobrol. Lama baru dibalas. Eh maaf banget. Aku tuh jarang banget buka deh. Iya kayaknya emang nggak kebuka. Karena nggak ada scene-nya gitu kan. Karena aku kan maksudnya mengikuti Mbak Henny tuh cukup lama gitu ya. Dimension Neatron tuh sampe akhirnya sekarang rajin ngeliat di sosmed gitu Mbak. Nah di sosmed nih banyak sering bikin video. Iya kan. Video yang tiba-tiba gue pikir tadinya tuh part of your acting. Tapi ternyata emang bener-bener ini adalah curhat. Apanya juga acting juga. Curahan hati sepertinya. Karena kan ada orang yang mencurah hati lewat vlog Youtube. Ada yang blog menulis kan. Mbak Henny aku melihat kemarin beberapa kali melalui video di Instagram. So what's going on? Which one? The part dimana you were crying. Kalo ini oke. Merasa bahwa. Saya malu sendiri. Dikit aja dikit aja. Sudah-sudah. Saya sudah kecil ras. Dapet piala kan ya? Cita ya Mbak? Tapi kenapa? Mbak Henny ya malu. Malu. Mbak Hen. Ada kata-kata. Menurut aku cukup menohok sih. Maksudnya kayak aku udah kerja keras. Like I've done the best that I could. Gitu. Tapi kenapa keadaannya masih seperti ini. Boleh tau gak? Karena Mbak Henny kan sebelumnya you're quite private to the media kan Mbak. Iya bener banget. Bukan orang yang dikit-dikit cerita sama media dan macam. So. Boleh update tau kehidupannya seperti apa sampai akhirnya ada video seperti itu Mbak. Oke. Memang sebetulnya saya kan artis sinetron ya. Lebih banyak lately ya. Tapi mencoba untuk build bisnis. Oke. Nah tapi bisnis saya ini kan yang baju sama makanan, rendang gitu. Itu memang up and down gitu. Jadi karena diselingin sama apa namanya shooting. Iya. Jadi saya memilih untuk udah stop dulu shootingnya. Iya. Dan terus saya belajar seminar segala macam. Ya. Mempelajari ilmu cara pengembangan diri dan juga ada apa ya. Manusia itu kalau makin tambah umur ya. Dia akan menemui sebuah apa ya. Situasi kadang orang itu menjadi lebih sad gitu. Lebih sedih hidupnya. Lebih ada kesepian. Terus dan penyakit. Itu kan udah kayak bukan legenda apa ya. Makin umur orang itu dengan sendirinya dia akan tambah ini tambah ini semua yang negatif. Ya. Tetapi dengan saya mempelajari ilmu semua-semua itu bahwa itu hanya legenda gitu. Oke. Dan kenyataannya ketika kamu tahu caranya dan kamu tahu ilmu tersebut dan kamu menjalankan sebetulnya itu bisa jadi tidak seperti itu gitu. Ya. Kalau kenapa sampai saya ada video yang seperti itu. Ya. Ketika itu malam takbiran. Saya memang pernah menikah. Tapi gak lama. Proses cerainya yang lama. Terus gak punya anak. Karena memang juga sebentar menikahnya. Kemudian sudah umur juga menikahnya ketika itu. Berapa tua kamu kalau boleh tahu mbak? Tahun berapa sih? Tahun? 30 sesuatu? Tidak. 40 sesuatu. 40 sesuatu? Oke. Ketika kamu sekarang? Berapa tua sekarang? Sekarang? 25. Selalu 25. Ya. 60? Wow. Anda 60? Uhum. Wow, masih terlihat sangat baik untuk 60. Ya, bukan berarti 60. Tapi maksudnya, ini ya, emang kalau ledom model beda ya, Shay. 60-nya ya, Shay. Oke, jadi tadi pernah menikah di usia 40-an. Berapa lama pernikahannya, Mbak? Kalau bersama si pasangan, 10 bulan. Saya ingin, Mbak Henny mau bilang 10 tahun. 10 bulan. Wow, itu bercepat ya, Mbak? Oke. 2009, aku ingin. 2009, sekarang 2022. Oke. Karena aku tahu, gini, Mbak. Aku tahu Mbak Henny itu bukan artis yang modelan apa-apa tuh, ibaratnya cuhat ke media, cuhat ke sosial media, gitu kan. Lumayan sangat tertutup sih sebenarnya kehidupan. Saya tidak tahu, Mbak Henny, pada saat itu, kamu berkahwin. Kayaknya memang apa-apa, kayaknya kamu berhubung hanya untuk diri sendiri, gitu. Nah, berarti sampai akhirnya keluar video itu kan, berarti kan sudah melewati pemikiran, dong. Enggak yang cuma sekedar posting, apa segala macam, gitu loh. Saat itu, bagaimana kamu merasa, Mbak? Dan kemudian, kenapa sampai membuat video itu? Awalnya tuh saya cuma kayak gini ya, saya ngerasa bahwa selama ini, saya itu orang yang tertutup banget. Sampai nggak mau ketahuan kalau saya tuh udah 60 tahun. Cuma saya kan nggak suka surgery. Jadi, semuanya ini semuanya natural? Iya, Alhamdulillah. Ya, masih belum berani. Udah kepengen, tapi belum berani tetap. Nah, jadi saya ngerasa, kok saya nggak jadi diri saya sendiri, gitu. Nggak mau kelihatan 60 tahun, fisik nggak mau kelihatan 60 tahun, gitu ya. Apa yang terjadi dengan saya, gitu. Jadi, saya tapi kan memang orang yang nggak go public, ada di infotainment, mau diberitakan, dan segala macam. Jadi, saya ngerasa gini, yaudah, saya mau di Instagram, belajar, pengen jadi diri sendiri. Di challenge yourself. Iya, gitu. Jadi, berani nggak loh? Gitu. Kalau misalnya berani, terima nggak resikonya? Karena pasti akan ada resiko yang negatif maupun yang positif. Pro-contra ya? Ya, pro-contra-nya pasti ada. Are you ready or not? Oke, saya siap. Oh, wow. Kenapa sampai mencapai hati titik di mana you finally challenge yourself? Saya merasa bahwa, well, this is my life. Saya bisnis, saya nggak terkenal dong, karena jarang ada di TV, kan. Gimana caranya supaya orang tahu saya? Oke. Apakah dengan saya menutup diri, ataukah saya jadi diri sendiri? Yang apa adanya? Dalam umur 60 tahun, saya masih senang bekerja, saya masih enerjik, saya masih punya banyak impian, dan so on, dan so on, dan so on. Caranya gimana? Ya, caranya jadi diri sendiri itu. Kenapa? Karena saya itu sebetulnya punya misi. Saya mau bilang sama orang-orang yang memang mungkin membutuhkan, bahwa umur itu nggak berpengaruh sama your physique, sadness, traumatic, dan segala macam. Jadi sebelum saya di malam lebaran itu, itu saya udah memulai. Tapi kan saya nggak yang gini, aku nggak punya skenario. Aku nggak punya tim skenario yang well, yang gimana gitu ya. Jadi apa ya yang aku harus lakukan? Ini jalanin aja. Ini loh hidup saya, itu saya mulai ketika itu keluar dari rumah, nyetir mobil, karena saya nyetir sendiri. Ini loh saya sendiri, saya nyetir, saya mau ke kantor, nggak pakai make up. Itu cuplikan panjang sebetulnya. Jadi malam lebaran itu, itu udah yang kesekian saya pasang di Instagram dengan keterbukaan itu. Namanya saya lagi foto-foto sendiri, video-video sendiri untuk keperluan bisnis saya. Baju. Baju, ya. Dan saya duduk di depan kamera, seperti itu, mau cerita apa ya? Gitu. Sekarang kira-kira yang bisa membuat penonton itu tertarik untuk melihat. Dan tentu saja ada mesajinya yang ingin di share. Udah pasti. Ada harus ada. Dan insya Allah sih setiap yang saya posting ini, harusnya sih ada mesajinya gitu. Nah yaudah. Terus udah itu jadi saya ngedit sendiri. Jadi saya ambil poin-poin gitu. Kenapa saya memilih bagian itu, saya tidak tahu. Karena itu juga membutuhkan keberanian yang luar biasa bagi saya. Untuk seorang Hinder Amru ya. Untuk seorang Hinder Amru yang tertutupnya. Masya Allah gitu. Yang bukan tiap sebentar sama infotainment ngobrol apa segala macam gitu. Makanya aku shock gitu, surprise. Wah ini Mbak Hinder Amru akhirnya menjelaskan. Dan sangat roh. Roh artinya apa adanya banget gitu. Tadi Mbak bilang ada masa dimana it's hard to accept bahwa you're 60 now. Saya kan belum mencapai usia segitu. Jadi I don't know what's gonna happen. Karena aku tahu seperti tadi tiap naik usia chapter-chapternya pasti ada banyak hal lah. Banyak hal. Betul. Iya kan gitu. So kalau untuk Mbak Hennie sendiri kenapa sampai akhirnya kok it's hard untuk bisa menerima kenyataan bahwa you're 60 already. Kalau sekarang udah terima dong. Kan saya udah open. Iya. Di saat sebelum itu. Sebelum. Bukan cuma di 60. Di 40, di 60 juga 30 juga nggak terima bahwa It doesn't make sense for me Mbak. Karena you are absolutely gorgeous. Cantik. Artinya Mbak Hennie itu kayaknya memang you are born with the good genetic. Cakep. Orang kan emang cakep ya. Make up. Saya kebantu make up ya. Tarik penang gitu. Ambil. Kayaknya kalau Mbak secara genetic emang gen lo bagus deh Mbak. Alhamdulillah. Geneticnya memang terlahirnya mungkin dengan struktur wajah yang proporsional yang kaitkan cantik. And then for the person like you yang ini balik lagi ya. Ini kan kacamata orang luar ya. Kita tidak bisa melihat ke dalamnya Mbak Hennie. ini kita melihatnya apa yang menjadi kesulitan untuk bisa menerima usia even on your 60 you see look absolutely stunning untuk orang luar nih. Nah saat itu kenapa? Dari dalamnya sebetulnya seperti apa? Mungkin juga kebiasaan ya. Karena kan saya fashion model dulunya. Iya. Jadi kalau fashion model itu kan memang harus tampilnya sempurna. Iya. Ada tuntutan ya? Ada tuntutan. Dan juga dulu muridnya mamahnya Rima Melati. Mamahnya? Rima Melati. Wow. Yes. Kita Rima Melati udah malah rumah udah senior. Mamahnya Rima Melati. Mamahnya saya umur 20-an awal jadi muridnya dia dan dia menjelaskan gitu bahwa kamu keluar rumah itu udah menjadi si model. Wow. Dan itu nempel terus sampai memasuki dunia keartisan nempel. Wow. Kalau gak bisa keluar dengan jelek gitu gak boleh. Matching harus dari atas sampai ke bawah. Yes. Kayak hijau merah dimarahin nanti harus hijau sama hijau hijau sekarang tabrak-tabrakan lagi dua. Jadi hal itu mungkin nempel gitu jadi jadi pattern nah setelah itu pasti kan teoritical apa yang menurut kita idealnya sama hidup kan kadang-kadang berbeda dong mbak. Life sometimes can be very funny right gitu kita pengennya ah udah planning segala macam tiba-tiba mungkin aja bisa berbeda gitu pernah merasakan juga gak sih mbak sampai tadi ngerasa bahwa tidak siap dengan usia yang bertambah dan sangat tertutup apakah ada apa ya sebutannya apa namanya ketidakpercaya dirian untuk bisa open up kepada dunia luar gak percaya diri itu kayaknya bagian daripada salah satu penyakit saya ini dari kacamata orang luar karena kan kadang-kadang tidak selalu sinkronis yang orang luar lihat sama yang kita rasakan apa yang bikin mbak Hennie tidak percaya diri jadi model seperti setiap mata pada kamu gitu gak tau ya apa ya selalu ngeliat kurangnya diri kok aku gak kaya dia gak kaya dia gak kaya dia gak kaya dia kan seperti itu kan kalau orang gak percaya diri sehingga merasa bahwa dirinya selalu less kurang aja in every way gitu kayaknya mau di fisik mau di karir mau di ekonomi apa financial kekayaan harta terus apalagi semuanya gitu kayak kok aku gak sexy atau misalnya kayak gitu kok pernikahan aku 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 pernikahannya gak punya anak kok aku gak bisa kayak orang lain menikah sampai tua kayak gitu jadi so many things yang memang jadi intinya tuh sebenarnya ini karena saya bilang tadi saya banyak belajar tentang pengembangan diri intinya tuh memang tidak percaya diri itu sudah dibentuk dari kecil gitu dan itu kamu kalau mau merubah itu membenarkan itu menjadi sesuatu yang jadi percaya diri ya kamu harus melalui sebuah proses betul nah prosesnya ini apakah dari orang tua yang mengajarkan kepada anaknya atau nanti dia belajar sendiri seperti apa yang saya alamin sekarang ataukah proses-proses yang lain jadi a big supermodel at that time Hender Amru sebetulnya dia bilang adalah anak kecil tidak percaya diri tapi kenapa berani jadi model dimana harus melenggang orang-orang semua ngeliatin justru mungkin itu lebih nyaman karena kan gak ada yang bisa nyentuh diriku dan aku di atas panggung mereka di bawah kan saya just need to walk gitu saya dulu dibilangnya si Gagu sama desainer Cosi Latuh Cosi Latuh karena diem terus pendiem diem aja gitu di pojok paling punya temen satu kenal semua tapi gak ada yang yang hingar-bingar orang pada happy-happy habis fashion show pergi restoran ada sih saya juga lakukan tapi hanya kalau ada si A temen saya itu kalau misalnya enggak ada si A aku juga pulang aja deh berarti orang mikirnya kadang-kadang bineramu sombong ya iya banyak orang berpikir seperti itu orang sebetulnya emang introvert tertutup dan pendiam wow oke akhirnya apa mbak karena kan gini kita tahu nih sebetulnya sometimes we actually giving our self pressure iya gak sih karena memang di dunia sekarang dengan segala macam social media mungkin dari dulu sebetulnya mbak mau ngapelagi model kan harus perfect harus cantik kadang-kadang pressure itu tanpa sengaja diberikan di pundak kita benar dan itu susah untuk berjalan membawa pressure beban yang berat di pundak kita itu berat apa yang mbak lakukan karena banyak karena saya udah belajar banyak saya melakukan saya belum pelajari The Secret saya belajar sama Tony Robbins Tony Robbins sampai ke Singapura kendirian soal pun gak bisa bahasa Inggris tapi niat ya lu niat banget terus DSQ dengan Pak Ari Kenanja dan kamu mencari ya mbak setiap manusia kan mencari what are you looking for in your life not everybody sih mbak ada memang orang yang quite sensitive mencari ada maksudnya most of the people tapi ada yang yaudahlah just go with the flow itu setengah sadar tapi pasti tanyain ke person itu apa yang kamu inginkan dalam kehidupan kamu happiness dengan cara yang berbeda berbeda semuanya mencari happiness it's not in cuman ada yang lewat agama ada yang lewat karir ada yang lewat ini lewat ini ketika dia mentok dia akan jadi penjahat tapi dalam penjahat penjahat-penjahatnya orang pun pasti dia akan looking for the happiness betul mencari sisi secure dan juga kebahagiaan dalam hidup so you're actually looking for happiness in your life iyalah are you happy? I am right now mbak tapi kan happiness happy kalau misalnya suami ada selingkuh or di fitnah are you happy also? of course not nah, sida that's my point tapi kan if you say you happy kamu harus kebahagiaan yang sejati that's what I'm looking for kebahagiaan yang sejati sekarang I'm happy yes, of course I'm happy karena saya ngobrol ada di sini dan ketika saya going home pulang sendirian am I happy? I'm not really sure tapi ketika saya sendirian dengan segala permasalahan am I happy? yes, I'm happy that's what I'm looking for again, menurut aku kayaknya happiness itu adalah sesuatu yang tidak bisa firm up selalu sama selalu sama gitu it's always changing it depends bisa, bisa misalnya tergantung dari keadaan luar that's why it's called happiness I think ya ini kita berdiskusi I think what I'm looking for is actually joy because kalau buat aku nih kalau happiness kadang-kadang kan sangat berhubungan dengan orang sekitar situasi kondisi how do people respond to us but I think joy itu adalah sesuatu yang it's within it's just between only God can give us kayaknya gitu ya menurut aku tapi again I'm interested dengan pemikirannya Mbak Hennie sih gitu maksudnya apa namanya sampai akhirnya Mbak Hennie mencari saat ini sudah mendapatkan belum sih Mbak definisi of the happiness untuk seorang karena tiap orang bisa beda-beda ya happiness is feel good in many in every way in every way Mbak Hennie Mbak Hennie apa tuh ngerasa happy bahagia dengan ngerasa dalam keadaan feel good feel good perasanya selalu enak seneng di banyak hal selalu enak nyaman dalam kondisi apapun apapun mau enak mau enggak mau sesuai dengan keinginan maupun tidak itu bukan berarti bahwa ada gak sih orang yang selalu happy gitu ya sebenarnya betul hard i think it is hard i think it is almost impossible untuk orang selalu happy gak semua orang bisa melakukan atau mendapatkan itu tapi ada gitu like always happy 100% easy to feel happy easy to feel happy jadi tau caranya membuat dirinya happy in there diri sendiri gak tergantung sama orang iya udah udah apapun yang terjadi ya happy aja tapi karena feel enough feel enough karena kalau misalnya happiness ya Mbak i think justru hidup tuh berwarna karena ada air mata ada kesedihan ada kemarahan sometimes yang gak over ya tapi we need that kind of emotional karena menurut aku kayaknya kalau gak ada air mata it's not gonna sharpen membentuk karakter kita saat kita sedih saat kita kesel sama orang actually membentuk karakter kita untuk sabar karena we're always happy menurut aku kayaknya karakter kita gak terbentuk sih karena disaat ada pressure ada tekanan ada kesedihan justru the best of us biasanya keluar yang kekuatan yang kita pikir tadinya gak ada gitu coba kita look back misalnya 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 kita sembuh gitu pas kita tengok ke belakang atau kita kehilangan orang kita sayang gitu kita berpikir kita kayaknya gak mungkin deh punya kekuatan sekuat itu tapi when we look back wow ternyata kekuatan kita sebenarnya pada saat pressure itu datang the best of us justru bring out gitu keluar dari kita itu it's just my opinion gitu tapi could be different to everybody but again what makes you happy in life sekarang Mbak Hen yang bikin happy sebentar ngomong yang barusan tadi seru nih kalau misalnya kadang-kadang harus ada nangis sakit dan so on ada apa ya bilangnya istilahnya gini kalau kamu lagi gak enak atau kamu ngerasa lagi sakit apalagi inside there gitu ya kayak penderitaan lah mungkin justru memang itu kuncinya itu kuncinya karena lewat penderitaan itu kamu akan menemukan that happiness jadi kalau misalnya kita dikasih penderitaan penderitaan dan penderitaan sebetulnya Tuhan lagi sayang kita Mbak Henny saat ini apa yang challenge ataupun obstacle tantangan terberat apa ada gak ya penyakit gak ada sih belum Alhamdulillah malah bahkan beberapa penyakit yang kayaknya juga kayak bisa sembuh gak ya bisa sembuh gitu wow kayak gitu jadi baik apa Mbak lewat apa macem-macem caranya gitu macem-macem caranya tapi nomor satu itu yang tadi saya bilang bahwa polemik tentang kamu makin tua makin jadi lemah yang banyak ini itu gak benar itu justru kayak apa ya kayak polemik yang memang udah ditanemin supaya kita seperti itu tapi kamu merasa lebih lebih sekarang gini kita misalnya Pak party deh mbak misalnya dulu ya gitu aduh gila ya emang sekarang bilang tua kita kan ngomong gitu bercanda ya tapi kira kan emang jadi kita percaya iya kalau sekarang kemana-mana sampai kemana dari yang apa namanya bisa terpisahkan kalau udah usia 40 minyak angin gitu kan kalau umur 20 kan dulu mau party jumat satunya berangkat lagi minggunya pergi lagi senin kerja kayaknya masih on gitu kan masih semangatnya kalau sekarang kan kayaknya berangkat live music sebentar aja asem lambung naik tapi mbak gak percaya itu mbak percaya bahwa seperti apa mbak yang dipercaya kalau misalnya udah pasti ada cuman bukan berarti kayak misalnya nih saya umur 60 tahun terus saya nge-gym yang gila-gila itu kan gak mungkin tau diri juga gitu ya karena kamu kan kayak misalnya kamu dulunya pelari sampai sekarang kamu bisa jadi pelari tetap bisa tapi kalau kamu dulunya bukan pelari di umur 60 tahun kamu menjadi pelari itu tanda tanya itu istilahnya kamu berlebihan jadinya gak menempatkan diri dengan baik seperti itu nah kalau misalnya di compare dari orang-orang yang di sekitar saya sih alhamdulillah ya saya masih cukup enerjik gitu ada artikel tadi yang yang dikeluarkan bahwa tinggal sendiri di usia 60 tahun Hender Anto hidup bersama dengan 5 kucing kesayangan dipercaya katanya hidup bersama dengan binatang peliharaan itu katanya either kucing ataupun anjing kalau secara psikologi katanya nih mbak katanya ada yang bilang dipercaya bisa membentuk karakter kita misalnya lebih lebih fleksibel berhubungan dengan orang-orang sekitar kita kalau mbak Henni ini merupakan memang terapi psikologi dengan Mira Kucing atau emang melihat kucing sebagai sahabat kucing itu sebetulnya dari salah satu guru saya pak Merta Ade dia guru meditasi saya baru saja ya Pak Merta itu waktu itu saya usia berapa ya 50-an apa 40-an akhir ya saya pingin angkat anak terus Pak Merta bilang saya masih pingin punya anak waktu itu 40-an akhir dia bilang udah gak usah kamu baiknya kan banyak anak terlantar yang kesulitan dan segala macam ambil anak saja atau pelihara hewan peliharaan kalau gak kucing anjing awalnya saya anjing tapi namanya kita keluarga Islam jadi gak matchlah sama family terus saya ambil kucing nah kucingnya beranak-pianak banyak nah memang dibilang kalau karena saya saya kan sendirian ya gak punya anak gak ada saudara juga gak ada kayak siblings gak ada ada cuman gak live with me oke i'm all alone gitu ya kan nah itu kan saya kan jadi kayak pikirannya tuh hanya mikirin bisnis ini ini tidak mengasah perasaan pikiran untuk berbagi kasih sayang hanya logika aja gitu iya logika aja kamu akan jadi orang yang kaku and then your heart jadi kaku mengeras iya wow ya jadi si cats-cats ini itu adalah tempat saya berbagi kasih sayang melatih kasih sayang saya sama diri saya kepada mereka jadi saya sangat berterima kasih saya punya 5 anak bul itu anak bul ya anak bul kenapa gak ngangkat anak gak boleh sama saya ibu ibu enggak enggak nanti kamu takutnya gak bisa tanggung jawab karena kamu gak ada suami dan segala macam tapi itu menjelaskan pikiranmu ya mbak udah sempet hampir ambil di yayasan sayap ibu udah ada anaknya dan akhirnya karena dia ngomong ibu harus ngikutin ibu kan ngomong-ngomong ngomong-ngomong soal ibu ini ada di instagram juga ibu ibunya mbak Henni ini meminta supaya mbak Henni menikah lagi iya betul usianya berapa sih mbak 93 alhamdulillah 93 pasti makan sendiri makan sendiri ke kamar mandi bisa jalan pakai tungket ini mbak Henni anak berapa mbak 7 dari 10 banyak yang sendirian hidupnya sekarang ini hanya mbak Henni semuanya ada kakak yang udah menikah kakak ada satu jadi sembilan kenapa ibu di usia 93 masih bilang mbak Henni harus menikah lagi apa pemikirannya sebenarnya sih udah sejak saya berpisah beliau tetap berharap awalnya masih diomongin ayo dong kapan dong mana dong orang dua lucu ya dan terus makin dia umur makin dia bilang ini ibu gimana mau pergi pergi nih kalau kamu nya belum menikah lagi kan ibu jadi gak tenang gitu dan itu jadi kadang-kadang wajib aku aja sedih dengernya apakah aku harus menikah ketika just for my mother gitu ya dan buat saya jujur aja jujur sejujurnya buat saya gak gampang untuk menikah of course i know that i know i know it's not easy iya iya aku gak mau main yaudah deh ada siapa nih pilihan bla 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 pilih satu dan gitu tapi deep down inside your heart juga what makes you sad kayaknya karena pengen nenekin ibu ya iya karena dia kan dah tua iya iya tadi mbak bilang susah sebenarnya menikah sebagai orang-orang yang sudah menikah semuanya saya tahu rasanya bahwa having a long lasting marriage itu bukan hal yang mudah sih gitu ya tapi was there a little bit of trauma on the previous marriage mbak ada sih ada yang membekas dan membuat jadi moving on susah iya mungkin karena saya kan nikah dengan pria yang lebih muda kan iya yang lebih muda sedikit sih cuma 26 tahun what 26 years eh jangan kutut kutawa dong kalau lo gak keci gak mungkin dapet tuh 26 mbak sorry waktu mbak Hennie 40 13 tahun yang lalu so iya 47 48 jadi ini 20 20 20 19 20 wow gox kuliah tingkat 1 wow oke handsome loh pasti dong baru gue mau bilang gak mungkin kalau gak iya tapi gini handsome aja itu tidak cukup untuk perempuan sudah semacur mbak Hennie di usia 40 iya iya yang kamu ingin menikah ini ya usianya ya lu tahu loh mbak ada sebenarnya nih agamanya oke bisa becak Quran rajin sholatnya ada satu hal yang membuat saya gak mungkin batal gak mungkin pacaran itu cuma satu bulanan kenal kenal oh sangat cepat iya 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 bulan dua bulan dan ngomong ke ibu ibu ini ada yang mau ngelamar saya ada gak pasti dong ya pasti dong itu kok udah tapi udah ngobrol dan segala macam akhirnya ibu saya bilang gini tidak boleh batal no matter what ibu sudah memberikan tidak boleh batal apapun yang terjadi ibu tidak mau tahu tapi ibu setuju walaupun usia 26 tahun tidak boleh batal ibu artinya ibu tidak peduli tentang apa-apa pokoknya tidak boleh batal harus nikah tapi lu sebenarnya maju mundur ada pemikiran-pemikiran ada orang mau nikah pasti ada maju mundurnya ya gak semua cuma di hari ha pun mau mundur sebetulnya tapi karena ibu udah ngomong begitu kakak saya maju gak terusin apa yang dipelajari dari pernikahannya walaupun cepat itu adalah harusnya kamu tidak menyerah pastikan kalian gak menyerahkan makanya bisa panjang dalam pernikahan intinya cuma satu tidak menyerah dan gigih ya no matter what karena ketika ada saya ngeliat saudara-saudara saya ada ujian 1 tahun 2 tahun 7 tahun 10 tahun sekian tahun 20 tahun nah ketika kamu tidak ada kata menyerah kamu akan selamat saya menyerah jadi sebetulnya pernikahan yang anggeng adalah pernikahan antara dua belah pihak yang tidak pernah menyerah tidak pernah menyerah ada ada tapi gak juga kalau melihat kenyataan tapi pastinya mendoakan hal yang baik dong mantan suami even though tidak bahagia bersama dengan anaknya lucu-lucu banget tiga apa empat gitu masya Allah anaknya lucu bapaknya lucu gak lucu banget tapi gak tau sekarang mbak Hennie di acara tv kok kamu berubah cerita kayak gini ya ceritanya oke ada celote netizen mbak Hennie banget nih respon untuk Hennie dari Amru ada cross tip ada juga yang malah menghujat bu udah sepuh jangan ngumbar air mata di medsos gak pantas akhirnya baru baca belum baca oke apa yang akan kamu katakan kepada orang-orang yang baru pikir mungkin karena kan kamu notabene aktris bisa aja dia mikir ah ini jangannya aktif nih gitu ya kan bisa aja kan gitu loh kalau yang video itu gak aktif jadi jadi manusia ya mbak apa adanya seorang manusia ngapain sih mbak selalu bikin konten mengeluh terus coba bikin konten itu yang bisa menyemangati pengikut mbak Hennie dan biar bisa jadi contoh kalau dia postingan seperti ini malah banyak yang mungkin jadinya ikutan sedih juga gimana tanggapannya saya punya dua apa akun yang satunya akun shop kan jadi kalau yang ini bercerita tentang diri saya kalau yang happiness happy saya happy ya happy yang biasa aja gitu ya gak terlalu yang hahihi gitu kalau yang di shop ini kan memang bahagia-bahagia aja next mbak percaya deh punya suami pun tidak jaminan kalau kita harus ikut membantu bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga bersyukurlah Tuhan menciptakan mbak sebagai wanita mandiri independent woman dan sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan mbak sendiri dan juga keluarga semangat mbak Hennie katanya gitu terima kasih yes mbak Hennie kalau boleh meminta sama Allah masih pengen nikah lagi gak inside your heart do you think that for the rest of your life sisa usia ini pengen ditemani oleh seorang laki-laki masih ada harapan itu gak pengen gak ya kadang-kadang iya kadang-kadang enggak beneran mulai rakam sendiri sama kucing iya mbak enggak saya tuh cuman mikir gini masih bisa gak ya saya toleransi toleransi itu yang berat iya masih bisa gak ya saya menerima dia utuh gitu masih bisa gak saya ngalah gitu kalau udah biasa bertahun-tahun sendirian bisa gak saya jadi pelayan beliau see bener very true kalau misalnya boleh minta sama Allah what kind of man that you think yang sejalan sejalan iya apa yang saya pelajari apa yang saya capai dalam memandang kehidupan agama tentang Tuhan tentang berbagi tentang jadi bisa menjadi partnership untuk berbicara ya pertukar pikiran apa arti hidup untuk seorang yang tidak amro amin life is beautiful dan you have to apa ya just try to get it untuk berusaha untuk life is beautiful gitu this is me and then I feel enough you feel enough ya karena untuk mencapai kona'ah itu loh di Islam it's not that easy tapi ketika kamu sudah merasa cukup itu dalam kehidupan apapun gak akan datang seperti hanya kamu kayak ngomong dalam hati sedikit aja dan datang itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan kamu pray 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 tapi kamu gak percaya saya cukup menikmati dan apa namanya apakah ada penyesalan penyesalan itu adalah bagian dari hidup yang membuat saya menjadi seperti sekarang yang harus saya lalui seperti itu kemana kalau ditanya terus ke depannya mau apa saya masih punya memang banyak sekali impian gitu dan tapi saya jalanin aja wah ini kalau boleh tahu di usia 60 tahun ini apa penyesalan penyesalan apa atau apa hal yang kalau kamu punya waktu itu ada satu hal apa yang karena kan banyak pasti kita lakuin aku itu pernah di lamar ya ketika saya 23 itu kejadiannya ada di Stockholm wow gak di konten jaman dulu gak ada konten ya dengan kenapa nyesel karena mungkin dia laki-laki yang terbaik baru kenal satu jam udah ngelamar satu bulan satu jam express ya udah kemana dia sekarang coba telpon gak tahu oh bule 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 kan benerasinya benerasinya beda bule say langsung sejam naksir set langsung di lamar you wish at that time you said yes tapi ya that's live ya mbak oke mbak Henni dari Amru apa di segmen ini aku meminta semua bintang tamu aku para artis-artis sambil kamu bisa pilih yang mana yang kamu suka dan sambil aku berikan pertanyaan top of mind jadi gak boleh mikir panjang-panjang langsung sekarang nih sekarang oke 3 2 1 go bisnis atau main sinetron bisnis high heels atau flat shoes flat shoes drama atau horror drama dong nambah kucing lagi atau nambah karyawan 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 sampai meditasi atau curhat sama keluarga eh meditasi banget susah loh meditasi mbak jadi guru modeling atau guru acting jadi guru pengembangan diri untuk mencari untuk menjadi bahagia dengan cara yang sangat mudah wah lu jadi motivator loh mbak emang itu kamu bisa membantu banyak orang kan dengan pengalaman kamu ya benar loh dapet peran utama film sama aktor senior atau sama aktor zaman now? zaman now dapet jodoh tapi harus tinggal di luar negeri atau tetap single tapi tetap di Indonesia? pengen sih di luar negeri sebenarnya pernah keinginan di Amerika oh pengen di Amerika tapi gak tau ya kalau udah umum segini di Beverly Hills masih oke gak sih? oke banget loh hahahaha oke kehilangan kucing atau kehilangan akun sosmed? akun sosmed Nadira atau Atta? cucu dari nah itu yang tadi di omongin Nadira atau Atta? apanya? pilih mana? dua-duanya gak bisa loh menikah dengan berondong lagi atau lebih tua? berondong dong hahaha lu emang namanya lebih bodoh ya mbak? hahaha 5 4 3 2 1 oke baik boleh saya lihat gambarnya mbak? boleh yang bacanya gak mau oh beneran? hahaha iya beneran? peramal gak peramal dong ini kan psikologis banget katanya hahaha jadi apa? katanya gambarnya lagi melihat kan gambarnya dari samping bener kan? tidak semua menciptakan dari depan ada gambar dari depan ada gambar dari samping mbak Hennyder itu sangat selektif kamu selektif apa yang orang ingin lihat dari kamu tidak semua ditampilkan kamu sangat selektif ini bagian yang aku pengen share yang ini gak usah buat aku aja itu kenapa hanya setengah wajahnya yang kelihatan nah gitu ya wow hahaha saya paham wrong tapi kayaknya kamu mempunyai kehidupan yang sangat kompleks banyak hal yang terjadi dalam hidupmu tapi lagi yang tidak membunuhmu sebenarnya membuatmu lebih kuat tapi banyak sekali ruwetnya saya tidak tahu bisa menjadi cinta bisa menjadi kehidupan bisa menjadi kehidupan hidup sendiri tapi akhirnya kamu mempunyai mata sangat lihat ini lu tuh orang yang mencari lu mencari apa sih kebahagiaan apa sih makanya matanya besar karena mata itu adalah jendela dunia wow wow dan jendela hati say dan dia itu punya dua kepribadian say kenapa warnanya yang lain kan gambar cuma satu warna-warna karena pink dan juga hitam ini sebetul orang keluarganya tapi di bagian keluarganya ada hitamnya dia sangat kuat wanita di dalamnya setelah kamu mencari dengan dia dia akan menunjukkan sisi lain dari seorang hidup terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih wow melalui pengalaman kamu yang juga tidak mudah hidupmu hei lo pikir gue cantik, gue model hidup gue selalu smooth gak juga, gitu kalau kamu bisa melakukannya, banyak orang juga bisa melewatinya terutama perempuan-perempuan ya mbak dan terakhir, kita minta bahaya nedar untuk healing good i'll go out you have this only for yourself, then please terima kasih banyak panjang salam buat ini banyak yang berpendapat bahwa kenapa di usia 60 tahun saya kelihatan seperti lebih muda daripada usia saya jadi untuk mungkin perempuan-perempuan yang di luar sana, yang seusia saya atau lebih muda, atau bahkan lebih tua jangan pernah percaya bahwa usia Anda itu akan membatasi diri Anda, karena usia hanya adalah angka karena Anda sebetulnya mempunyai satu power di dalam diri Anda dan hanya caranya bagaimana Anda mengeluarkannya dan itu harus belajar siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya itu adalah sabda daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW jangan pernah berhenti untuk belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati